Halo selamat bertemu kembali di channel saya si teknisi Gentayangan Nah kali ini kita ada mengerjakan satu buah HP dari brand OPPO Tipe OPPO F7 ya atau CPH 1819 Nah disini kasusnya bisa kita lihat disitu terkena pola Oke langsung saja kita pastikan tipenya Dari dial panggilan darurat kita klik bintang pagar 899 pagar Kemudian kita pilih software person untuk memastikan tipe HPnya Nah disitu sudah ada ya modelnya CPH 1819 Nah disini pengerjaan kita tanpa test point atau tanpa bongkar Jadi kita menggunakan metode meta unlock lewat unlock tool Oke kita matikan HPnya dengan menekan volume off sampai lama Dan geser kursor off tombolnya ke bawah sampai HP benar-benar mati Kemudian kita pilih tipenya sesuai dengan versi tadi Nah disitu kita pilih OPPO F7 CPH 1819 Meta factory 2 ya Kita pilih sesuai dengan yang mau kita kerjakan Dan dia disini lewat metamode tanpa bongkar atau tanpa Mensolder test pointnya Oke disitu kita pilih F7 meta Langsung saja kita klik factory reset 2 MMC Dan kita masukkan HPnya tanpa menekan tombol apa-apa Apakah metamodenya masuk atau enggak Disini kita coba tanpa menekan tombol apapun Kalau gagal kita ulang lagi Kalau gagal coba kita pakai kombinasi tombol Nah disitu kelihatannya gagal masuk untuk mode ya Tanpa menekan tombol apa-apa Oke coba kita ulang lagi Kita klik meta factory reset Factory reset 2 tanpa menekan tombol apa-apa Coba kita masukkan apakah si HP ini bisa masuk dalam keadaan metamode Kita ulang lagi Oke kita klik factory reset 2 MMC Kita coba nah disitu gagal lagi ya Dia langsung auto charging atau charging pengisian Coba kita ulang lagi Apakah berhasil lagi Sekalian memperlama durasi Coba kita coba ya Satu dua tiga Nah kita lihat ya Apa yang terjadi Nah langsung charging guys Oke Berarti untuk masuk meta disini Kita butuh tombol boot kombinasi Nah untuk yang terakhir kesempatan Kita coba Dengan menekan tombol volume atas bawah Sambil memasukkan USB nya Apakah dia bisa masuk Nah kelihatannya sudah masuk ya Dari software nya booting metamode Please wait Nah kita tunggu Apakah dia langsung masuk ke metamode Nah jika masuk Dalam keadaan meta Si layar berubah menjadi Berwarna biru Atau berwarna Nah disitu berwarna hijau ya Berarti metamode nya sudah masuk Oke si software langsung melakukan wiping Atau factory erase lewat metamode nya sudah berhasil ya Erasing user data oke Rebooting device oke Nah kita tunggu Sampai si hp nya wiping otomatis dan nampil ke menu Jangan kita apa-apain ditunggu saja Si hp ini langsung wipe otomatis Nah disitu sedang wipe otomatis ya Kita tunggu si hp tersebut sampai nampil ke menu Nah ini berlaku untuk Oppo F7 F9 atau F5 Yang menggunakan meta mode Faktori reset 2MMC dengan menggunakan tool unlock tool Kalau menggunakan MRT dia bisa menggunakan meta mode new tergantung Kita mau pilih yang mana ya Tapi disini kita menggunakan unlock tool Oke kita tunggu Sampai dia nampil ke tampilan normal Paling loading nya sekitar 30 detik atau 35 detik Tidak sampai 1 menit ya Kita tunggu saja Nah jangan lupa disitu Untuk masuk yang F7 Kita harus pilih yang meta factory 2 ya Kalau kita menggunakan test point Baru kita menggunakan test point atau broom Nah disini kita menggunakannya Dengan metode meta tanpa harus membongkar atau menjumper Nah disitu sudah tampil ya Kita langsung saja ke panggilan darurat Untuk membaipas next next pengaturannya Atau IPRP nya Langsung kita klik bintang pagar 813 pagar Nah disitu sudah langsung tampil ke menu Oke Dinyatakan HP ini Done Oke thank you my friend Mua 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 Terima kasih.